Oke, Boruto 190 kemarin sebenarnya itu tidak ada ceritanya dalam chapter 26. Nah jika mengacu dalam chapter tersebut, mestinya Kawaki itu langsung bertemu dengan Naruto pertama kali ketika berada di rumah sakit. Nah ini tentunya related setelah tangan Kawaki itu diserang oleh Nue, kemungkinan mereka itu akan benar-benar bertemu di rumah sakit itu dan mengadopsi cerita di chapter 26nya nanti. Ini adalah kisah mengenai Kawaki tahu Naruto adalah si pemimpin itu dan tentunya akan diadakannya rapat para KG. So relax, kita akan kembali ke chapter Boruto 26 itu sebagai pengingat di mana jalan cerita Kawaki sebenarnya. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah kali ini kita akan membahas mengenai rapat KG pertama kali Kawaki tahu Naruto adalah pemimpin desa Konohagakure. Oke, cerita ini dimulai saat Kawaki itu terbangun dari mimpi buruk itu, kenangan dalam organisasi kara apalagi dengan pemimpin yang memberikannya segel karma itu, dia adalah Jigen. Lalu tiba-tiba di ranjang rumah sakit itu dan kebingungan, dia mengatakan seperti ini. Di mana aku sekarang? Tiba-tiba suara menyahut, yo, tenang kau sekarang aman disini. Tapi seperti Kawaki yang dibayangkan, ia bodo amat dan langsung melompat keluar jendela itu. Tapi bohong nih, Shikamaru telah menghentikan bucah itu dengan teknik KG Shibari. Watashiwa Uzumaki Naruto, aku seorang Hokage dan pemimpin desa ini. Salam kenal. Bucah bengalini nanti terlihat sangat meremehkan bahkan berpikir seperti ini. Orang ini seorang pemimpin? Hmm, meragukan. Yaitulah first impression, Kawaki tahu Naruto pemimpin bukannya kaget, malah meremehkan dan tidak yakin sama sekali tentang Naruto. Nah, cerita ini nanti adalah tentang pertemuan antara para KG. Di mana akan ada adegan yang menggambarkan perbincangan Shikamaru dan Naruto yang terlalu serius, bahwa Shikamaru itu sebenarnya menolak Kawaki berada di desa tersebut. Karena menurutnya itu terlalu berbahaya. Menurut Shikamaru, kartu as musuh sekarang ada di tangan Konoha, dan jika ia tetap di sini, orang-orang dari Kara pasti akan berdatangan dan akan merebutnya. Kemungkinan lain, bucah itu juga seorang mata-mata. Hmm, sikap Shikamaru seperti biasanya. Namun, usahanya itu gagal karena pada akhirnya Naruto bersikeras dan mengatakan itulah sebabnya Shikamaru pekerjaan ini cocok untukku, terutama jika musuhnya itu sangat kuat. Dan akhirnya mereka membuat kesepakatan, meskipun dia baru seusia genin, tetapi dengan kemampuannya itu, ia tetap berbahaya dan harus diwaspadai. Dan Hokage sendirilah yang akan menjadi pengasuhnya. Nah, ini memang akan menarik lagi karena kita tahu, Naruto sendiri adalah seorang Jinchuriki. Dan di masa itu pun, ketika Kurama disegel di tubuhnya, orang-orang juga takut kepada Naruto. Itulah kenapa mengawasi hal seperti itu adalah hal lumrah bagi Naruto sendiri. Ya bahkan, mengingat kakek Sandai Me Sarutobi Hiruzen juga melakukan tugas yang sama melindungi semua orang dari dirinya di masa lalu. Nah, dari sini sebenarnya itu ada kesimpulan seperti ini. Naruto memang mengikuti jalan orang-orang yang dihormatinya, salah satunya adalah Sarutobi Hiruzen. Dan sekarang, saatnya menjadi pengawas dan menjaga bucah monster generasi baru, dia adalah Kawaki. Oke gini, sebenarnya Shikamaru ini juga mengerti perasaan Naruto, tetapi ia juga mengkhawatirkan bahwa masalah kara bukan hanya soal Disakuna sendiri. Artinya, kita tidak bisa mengambil tindakan begitu saja. Jadi Shikamaru mengusulkan rapat para Kage. Ya, pada akhirnya nanti, kita akan dipilatkan lagi para Kage itu berkumpul, yang mana mereka seperti Gaara, Kurotsuchi, Chojuro, dan Darui akan dijelaskan siapa dan kenapa orang bernapa Kawaki itu sangatlah berbahaya. Dan untuk kedamaian Dina Shinobi, mereka datang ke Gunohagakure. Nah, seperti yang akan kita lihat nanti, Katasuke itu akan mempresentasikan bahwa Kawaki ini sangatlah istimewa. Nah, seperti yang dijelaskan Katasuke, bahwa Saint Ninja ini berukuran kecil dan terdeteksi di seluruh tubuh bucah itu. Itulah yang menyebabkan dia bisa memiliki perubahan unik di tingkat selnya. Itulah yang mendasari contohnya ketika lengan atau bahkan kakinya berubah menjadi tombak besar atau senjata untuk menyerang lawannya. Tubuh Kawaki bisa mengalami pengerasan atau bahkan pelembutan secara terstruktur. Dan dari yang menarik perhatian bucah ini adalah sebuah segel misterius yang bernama Karma. Ini berada di telapak tangan kirinya dan dari semua data kuno Hamaru, kemampuannya adalah membuat jutsu lawan tidak berguna sama sekali. Dan itulah yang bisa Katasuke Tono jelaskan sejauh ini kepada para Kage. Nah, setelah presentasi berakhir nih, akhirnya mereka para Kage mulai berdiskusi satu sama lain. Nah, Darui mengatakan seperti ini. Jika pada dasarnya dia sangat berbahaya untuk diabehkan. Sementara Kuro Tsuji bertanya, Kau tidak berniat untuk menahannya kan? Dan kemudian Naruto menjawab keduanya, Ya, aku memilih mengawasinya dari dega dan aku tidak akan meninggalkannya meski hanya sebentar. Jawaban ini mendapati respon dari Choujuro. Lalu bagaimana tugas dan pekerjaanmu yang lain, Hokage? Dan, boom! Nakata Tsuke disana itu langsung memperlihatkan rekaman CCTV. Disana itu tampak Naruto sedang mengawasi Kawaki. Sementara disini rapat Kage, Naruto juga ada di antara mereka. Ya, Kage Bunshin. Jutu yang pada akhirnya sangat bermanfaat. Ya, meskipun Kuro Tsuji sebenarnya penasaran, Mana Bunshin yang asli atau bahkan klonnya sendiri. Nah, lalu nih, bagaimana dengan si pendapat Raja Pasir Gara? Ya, tentunya dia itu sangat setuju dengan rencana dari Naruto. Ia sadar sebagai sesama Jinchuriki di masa lalu, Gara sangat menolak akan penahanan. Dan juga ia bersama Naruto, itu lebih aman lagi dibandingkan sel tahanan itu. Jadi, kita semua akan tenang. Nah, disini, Darui itu juga menambahkan dia sangat setuju, Karena dia pun juga kenal baik dengan salah satu Jinchuriki, Yuki maksudnya. Jadi, ia tahu sudut pandangnya dan Darui akan kecewa jika orang itu ditahan. Nah, itulah kenapa Naruto harus mengawasinya daripada menjadikannya sebuah tahanan. Dan sudah disepakati nih, Naruto akan mengawasi terus-terusan. Oke, kisahnya nanti bakalan lebih menarik lagi, Karena kita tahu nih, karma akan segera dibahas oleh para KG. Darui dan Gara bahkan juga memikirkan hal yang sama. Naruto, bukankah anakmu juga memiliki tanda itu? Apakah ini tidak masalah? Hmm, sebenarnya disini nanti Naruto juga tidak tahu menjawab seperti apa, Karena sejujurnya, ia juga belum paham betul sama sekali tentang tanda tersebut. Boruto mungkin punya hal yang sama dengannya, Dan itu bisa saja menurunkan kewaspadaan terhadap kita. Tapi sejauh ini, Naruto pun masih bingung, Kenapa Kawaki sebelumnya pingsan setelah menggunakan segel karma tersebut. Nah, ini nanti bakalan seru banget nih, Kalau sudah memasuki chapter 26an ke atas, Karena karma dan para Shinobi veteran akan dihadirkan kembali dan akan lebih intens lagi. Cerita ini nanti juga menjadi daya tarik tersendiri untuk Boruto, Pastalnya ia juga bingung dan terus memikirkan sebenarnya siapa bucah bernama Kawaki itu. Kenapa ia juga memiliki tanda karma serupa dengannya tersebut. Hmm, semuanya akan segera terjawab, Dan jika kalian sudah update terus-terusan chapternya, Harusnya sudah tahu sih jawaban dari misteri-misteri tersebut. Nah, gimana? Ada yang sudah gak sabar menantikan episode 191 sampai selanjutnya? Dimana sebentar lagi nih, akan mengadaptasi chapter 26 sampai seterusnya. Nah, tulis mendapat kalian tentang persiapan mohon pertemuan sang bucah karma generasi baru, Dan calon murid dari Naruto tentunya adalah Kawaki. So guys, setelah tadi pembahasan kita mengenai rapat para KG, Pertama kali Kawaki tahu Naruto adalah pemimpin desa Konohagakure. Jangan lupa kesisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini, Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be comeback. Terima kasih telah menonton!